Bruno Mars, leave the door open Belum nyala Oke, ini akan menjadi sebuah video yang agak ribet Saya pun menjelaskannya juga kayaknya bakal ribet Please bear with me Saya mencoba yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk memberikan tutorial chord ini Lagu ini bermain di 2 sama dengan C Ada beberapa chord yang tidak standar, tidak lazim Kita akan bahas sama-sama disini Untuk membuka, kita ada pola ini 4, 5, 3, 6 F, G, E minor, A minor Tapi F-nya nggak F standar, G-nya nggak G standar Walaupun E minor dan A minor, mungkin kita bisa pakai chord E minor biasa dan A minor biasa F-nya F minor 7 G-nya G on F Ya, G on F C, B, C, B, C, B Masih itu dulu Jangan buru-buru Jadi kita nggak pakai F biasa gini ya Kita pakai F-nya F minor 7 Di mana ada nada ini G-nya pun bukan G biasa Secara badan dia G Tapi bass-nya dia masih bertahan di F gitu A minornya A minor biasa, masih masuk A minor biasa Say babe, say babe, say babe What you do? Nah, untuk verse ini merupakan pengulangan dari 4 chord yang tadi udah ada Ada apa itu dengan bam-bam-bam? Itu sebenarnya cuma, cuma apa ya? Cuma aksen aja sih Itu bukan berbentuk chord Walaupun nadanya kan A, B, C Dan-dan-dan A, B, C Tapi bukan sebagai chord A Lalu B, lalu C Bukan Cuma kayak selipan Lalu sama Saya pun membentuk G on F juga agak-gak suka ribet Kalau seperti ini Kadang ketika bermain dalam band Saya akan membentuk chord G biasa Main di bawah gini Pertahanan di F sebagai low ini Biar saya serahkan ke pemain bass saya Jadi kita akan membentuk harmonisasi Di mana dia mainin chord F sebagai bass-nya Tapi rhythm gitarnya di G Nah, ribet-nya adalah menggabungkan 2 hal itu Dalam 1 neck gitar ini Maka jadinya saya paling begini Lalu E minor E minor Lalu A minor Duda Duda Dumbra 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 Ya, seperti itu untuk Mbak Ed Mudah-mudahan 3 menit pertama ini tidak terlalu membingungkan Kita akan masuk ke bagian berikutnya Yaitu Pre-reve Saya memecah lagu ini berdasarkan beberapa part Tadi pertama ada intro Lalu ada first Sekarang kita masuk ke pre-reve Di pre-reve ini kita Pindah koci dasar Sudah tidak main di Do sama dengan C lagi Tapi kita pindah ke Do sama dengan Dis Atau Do sama dengan Emol Hanya untuk beberapa bar saja 4 bar saja Tapi abis Atau lebih ya Abis ntar kita main di C lagi sih Nah, anyway Abis selesai First Kita masuk ke Emol Tembak Emol mayor 7 Ke Giz Setelah ini Chord akan pindah Satu beat Satu beat sekali Salah pencet Itu ada apa saja Kita review ulang Dari Emol mayor 7 Jujur saya sendiri pun masih belum biasa membentuk ini secara cepat F on G adalah chord F Yang ketemu dengan bass G Chordnya F Bassnya G Kebalik dengan G on F Kalau G on F Chordnya G Bassnya F Ya Kalau F on G Chordnya F Bassnya G Dimana itu di gitar akan agak ribet Karena ini Dan ini Kita ulang Salah lagi gue Tetap gak jelas Oke Berarti kita pakai jari manis untuk nahan bassnya Itu dia Dari sini Sebenarnya F on G tadi adalah jembatan Untuk kita pindah ke C lagi Kembalik lagi ke D sama dengan C Ini adalah Chord untuk refrennya F on G Dan basically Empat chord pertama Di empat barat pertama ini Sama kayak yang di verse tadi F, G, A minor, A minor Tapi Fnya F minor 7 I'ma leave the door open I'ma leave the door open G on F I'ma leave the door A minor A minor A the door open Open Dan cu Tahan F Lalu F Masih F lagi Terus F lalu Bassnya maju ke G Tapi chord tetap nahan di F Tell me that you're coming Tell me that you're coming through Nanti saya jelaskan itu Ada C minor 9 Itu dulu tadi ya Kalau misalnya terlalu ribet Misalnya mau langsung ke G aja Bisa Sebenernya bisa Tapi ada yang kurang Karena disitu tuh Secara chord dia tuh Masih nahan di F Walaupun bassnya ke G Nah itu loh Ketimbang Terlalu polos Sedangkan kalau gini Lebih enak F on G Tell me that you're coming through Nah disitu ada Sebenernya kita banting ke Do Yaitu Tell me that you're coming through Tapi kalau C biasa terlalu polos Bahkan pakai C major 7 pun Udah berasa jazz jadi dikit Tapi Kayaknya bisa ditambahin lagi Maka saya gunakan C major 9 Dan ternyata lebih enak Tell me that you're coming through C major 9 Lalu kita ke bass diminished Bass dim 7 Sebenernya yang membuat ini menjadi bass dim Adalah karena Disitu bassnya dia dari C mundur ke bass Tapi kalau secara Grip di gitar Bass diminished itu Sama komposisi nadanya Dengan Cheese diminished Sebagaimana dia sama komposisi nadanya Kayak E diminished Dan G diminished Disini Disini Eh sorry Disini 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 Dan disini Itu tuh chord yang sama Cuma namanya beda Cuma sebenernya komposisi nadanya sama Saya pernah jelaskan ini di Tutorial mengenai kunci diminished Bisa dicari di Channel ini Ya Jadi Kalau saya Selaku yang main gitar Ketika bagian situ Kayaknya ketimbang dari C major 9 Mundur ke bass diminished Saya akan memilih ke cheese diminished aja Kita ulang ya Kita ulang ya Dan itu balik ke F major 7 Sebelum kita lanjut berikutnya Bagian verse ini Emang ada sinkop-sinkop tertentu Dan Di salah satu sinkopnya Ada Nambah Satu chord Yaitu E Dari E minor Kita akan nyelit E biasa disitu Masuk ke pre-reve lagi Masuk ke pre-reve lagi Lalu F major 7 Lalu F major 7 Lalu F major 7 Ke G On F Lalu kita E minor Abis E minor Kita A minor Open Lalu F Tahan F Tahan F Lalu kita majuin bass doang Tapi chord tetap di F Temin aja Kamin cemercus C mayor 9 Lalu kunci Diminish 7 Oke Kita langsung Masuk ke part berikutnya Nih La 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 Itu Kita naik lagi Kunci dasarnya Tambah 1,5 Sepintas disitu Jadi kita Empatnya Jadi Banting ke Gis La 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 Gis Sebenernya ini bisa Gisus 7 Eh enggak Hmm Oh Gisus Gisus itu kan Gis Ada 7 nya Hmm Hmm Gitu enggak ya La 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 Sempet-sempet ya Gue masih ngulik Di tengah-tengah Ngasih tutorial La 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 Ini Basically G aja deh Eh sorry Oh Belum Itu terakhir deh Part ini Gis dulu La 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 Gis Balik lagi La 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 Lagi-lagi Lalu mundur setelah ke V La 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 Ke F La 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 Lalu Ini Sini 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 Dis minor F minor Ke V Lalu G Ke F Oh ke F abisnya Oke gitu Dis minor F minor Ke V Lalu F I believe the door O Nah Enggak dong Salah Itu mah Ransman band gue Itu La 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 Leave the door O Oh iya Sorry-sore Mari dikoreksi ya Dis minor F minor Ke V Lalu Gis Jadi dia jalan Dua minor Tiga minor Empat Kelima Dis minor F minor Ke V Lalu Gis I believe the door O Disini kita masuk ke ref lagi Tapi udah Dalam kondisi Naik setengah Dari yang original tadi Maka yang tadinya F Jadi F F F Mayor 7 Nah ini bagaimana bentuknya Kalau di gitar O Rebat lah Gini aja Gis on F F Minor Base Minor Base Minor Muncret Base Minor Basically ini Sama kok Progresinya Kayak yang di ref Pertama tadi Cuman bedanya Dia naik setengah aja Gimana cara lahannya Oh disini Oh bisa Jadi dari Fizz Lalu Fizz Lalu Fizz Yang maju kan cuma bassnya Berarti disini Sedangkan ininya sama Yang gak nyampe Berarti gini Oke gitu Atau ke gis aja Biasa juga bisa Sebenernya Cis Mayor 9 B Diminish Ke A A mayor 7 Ke gis 7 Lebih baik Cis Mayor 9 B Diminish Atau ya Kalau mau substitusi Ke D Diminish Juga masuk Balik ke A mayor 7 Ini kan Repeat On loop Terus ya Sampai fade out Dan Berhubung Lagunya fade out Jadi Port tutorial Juga selesai Sampai sini Ya Dengan segala macam Menjelasan saya Secara verbal ini Dibantu dengan Tulisan-tulisan yang Sudah Disediakan Di layar kaca Pemirsa Mudah-mudahan Mudah-mudahan Video ini Cukup bisa Memberi pencerahan ya Mohon maaf Kalau saya jelasinnya Bahkan Sambil mengulik sendiri Gitu Gak yakin Gitu Cuman Itulah Court yang bisa saya kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah mencekring Lagu ini Untuk saya Buatkan Court tutorialnya Selamat mencoba Bermanfaat 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 Terima kasih.